Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Saudara dalam pidatora kernaspan hari ini, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyindir pidato mantan Mankopol Hukam Mahfud MD yang menyebut bahwa jembatan menuju Indonesia Emas 2045 sudah terputus karena dicuri oknum tidak bertanggung jawab. Zulhas mengingatkan Pilpres 2024 sudah usai sehingga ia mengajak semua pihak bersatu dan tidak saling mengejek. Zulkifli berpendapat seharusnya para tokoh bangsa turut membantu menyampaikan gagasan dan pemikiran kepada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, bukan memecah belah. Rasa optimis penting apalagi disampaikan oleh para pemimpin. Jadang belum berjuang Pak Prabowo, baru mau kita harapkan dukungan dari seluruh Indonesia tokoh-tokohnya, mendukung pikiran-pikiran, konsep, gagasan. Kalau tidak bisa ya bantu doa. Kalau tidak bisa bantu doa ya paling tidak jangan memutus harapan. Jangan memutus harapan apalagi mengejek mencelah. Sebelumnya mantan Manco Paul Hukam, Mahfud MD menyinggung pemerintah akan sulit mewujudkan Indonesia Emas 2045 karena hukum dan demokrasi tidak ditegakkan secara imbang. Saat menjadi pembicara kunci di sekolah partai PDIP Juni lalu, Mahfud pun mengutip istilah presiden pertama Soekarno yang menjelaskan menuju Indonesia Emas itu bisa terwujud melalui jembatan emas. Namun menurutnya saat ini visi itu sulit terwujud karena konstruksi jembatan emas telah dirusak oleh kesemenang-wenangan dalam demokrasi. Demokrasi tanpa hukum kean-anak tidak ya. Hukum tanpa demokrasi menimbulkan kesemenang-wenangan. Hukum itu penting. Kalau tidak ada hancur. Oleh sebab itu, saudara, gika demokrasi dan hukum tidak dibangun dan ditegakkan dengan seimbang, maka sulit bagi kita membangun Indonesia Emas itu. Jangan mimpi kalau Indonesia Emas menjembatan emasnya pun sudah dicuri. Mur-murnya itu sudah dicuri sekarang jembatan emas kita itu. Sudah nyaya patah. Nah, karena jembatan emas ini istilah Bukano. Original Bukano. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim mengatakan Presiden Jokowi akan diundang dalam Kongres ketiga Partai Nasdem. Hermawi mengatakan undangan itu adalah bentuk kesetiaan Nasdem di pemerintahan Jokowi selama 10 tahun. Kongres ketiga Nasdem yang akan digelar pada 25 Agustus nanti juga akan mengundang Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Gibran. Menurut Hermawi, keduanya akan diberikan kesempatan untuk memberikan presentasi berkaitan dengan masalah ekonomi. Rencananya Kongres ketiga Partai Nasdem akan dibuka oleh Presiden Jokowi dan ditutup Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Hermawi menjelaskan, Nasdem sebenarnya telah diusir dari pemerintahan. Ia pun menyindir partai yang kerap mengusir Nasdem, tapi tidak juga keluar dari pemerintahan Jokowi saat ini. Akan mengundang Presiden Jokowi karena kita bagian dari pemerintahan 10 tahun setia, dicercah, dicacimaki, diusir. Akhirnya yang usir tidak keluar-keluar juga. Yang usir kita ternyata tidak keluar juga. Kemudian Presiden terpilih, kita akan mengundang beliau. Nah di sini semangat sinerginya. Kita akan mengundang beliau sebagai bagian dari prakongres, lalu kita akan jabarkan nanti poin-poin apa yang kita bisa kita bisa kerjakan bersama. Kau kelas ketiga, Nasdem akan mengundang dua tokoh sentral, yakni Presiden Jokowi dan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Apakah ini sinyal yang kuat? Jika Nasdem sudah resmi merapat ke kubu Jokowi dan Prabowo, kita akan bahas bersama Direktur Lingkar Madani, Rai Rangkuti. Selamat petang, Bang Rai. Kalau kita lihat dengan mengundang kedua tokoh penting saat ini ya, Jokowi dan juga nanti Prabowo, menurut Anda apakah ini pertanda bahwa Nasdem mendapat kursi menteri atau ini baru PDKT aja dengan kubu Jokowi-Prabowo? Simbol apa ini? Ya kalau sekedar tanda mungkin ya, tetapi kepastiannya kan nanti kalau memang anggota kabinetnya sudah dibentuk ya. Tapi kalau untuk melihat apakah ini merupakan kedekatan istimewa antara Nasdem dengan Pak Jokowi atau antara Nasdem dengan Pak Prabowo, di satu segi iya gitu. Nah tetapi kepastiannya nanti akan kita lihat di bulan Oktober. Karena baik Pak Prabowo maupun pihak Nasdem sendiri kan belum secara eksplisit menyatakan akan bergabung di dalam satu kabinet gitu ya. dan semua itu juga menurut saya tergantung pada ujung-ujungnya adalah soal bagian apa yang didapatkan gitu. Kalau cuma sekedar masuk tapi bagiannya cuma komisaris gitu ya. Bagiannya cuma jadi women gitu ya. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu. Jadi saya kira lebih tepat disebut ini sebagai bagian dari negosiasi itu gitu ya. Bagian dari penjajakan di antara kedua belah pihak di antara Nasdem maupun dengan Pak Prabowo gitu. Jadi menabung kemesraan gitu ya. Apakah nanti buahnya berbuah menteri atau berbuah hanya kemesraan jangka panjang ini masih harus dilihat lagi berarti. Kemungkinan besar yang mana? Enggak, enggak ada kemesraan jangka panjang. Itu kemesraan jangka pendek semua. Oke, aja jangka pendek ya. Jangka pendek semua. Ini soal dapat menteri apa enggak. Kalau enggak dapat menteri mungkin Nasdem malah enggak mau mergabung dengan kekuasaan. Ya, ataupun kalau enggak dapat menteri ya setidaknya wamen tiga atau empat gitu lah. Intinya balance lah. Enggak hanya sekedar masuk, nompleng di sana, tapi enggak dapat apa-apa. Ya enggak ada cerita kayak begitu gitu loh. Oke, kalau kita lihat kan pasca Pilpres Ketua Nasdem juga sudah bertemu dengan Jokowi di bulan Februari. Kemudian yang terbaru juga di bulan Juni ada pertemuan lagi. Kita akan melihat dulu bagaimana melihat cairnya hubungan antara Palau dengan Istana. Apakah ini pertanda retaknya hubungan saat Pilpres sudah benar-benar selesai, sudah terjalin kembali? Kita akan simak terlebih dahulu pernyataan dari Ketua Nasdem Surya Paloh. Ngobrol-ngobrol biasa katanya Bang Ray, tapi kalau Anda katakan kan ini tidak mungkin ada percakapan kalau tidak ada negosiasi yang menguntungkan Nasdem begitu ya? Ya iyalah. Jadi kan seperti yang saya sebut tadi itu, enggak ada perbincangan jangka panjang, ini semua jangka pendek. Ini kan semua ini bolak-balik. Pak Jokowi sebelumnya juga menunjukkan ketidaksenangannya pada Surya Paloh ketika Surya Paloh mencalonkan Anies sebagai calon presiden kan. Bahkan ketika terjadi perhelatan besar, Nasdem itu Pak Jokowi tidak hadir gitu ya. Dan sehingga melalui PDI Perjuangan, Pak Jokowi seperti menyampaikan kelukesahnya yang disampaikan oleh PDI dalam bentuk meminta ya Nasdem keluar. Yang lalu kemudian disebutkan oleh Sekjen Nasdem, itu sudah pernah diminta keluar tuh. Yang minta itu menurut saya ya Pak Jokowi, tapi melalui PDI Perjuangan saat itu gitu loh kira-kira ya kan. Nah jadi, tapi setelah terjadi perbedaan politik antara PDI dengan Pak Jokowi, Nasdem ditarik lagi oleh Pak Jokowi. Jadi ini semua muter di situ-situ aja sebenarnya gitu. Muter di jangka pendek itu gitu. Nanti kalau ada sesuatu yang enggak kelek lagi, mungkin Nasdem akan keluar lagi, akan ditarik lagi oleh Pak Jokowi supaya ada kekuatan baru dan seterusnya. Jadi sebetulnya senternya ini ya, pusatnya ini ada di Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi dalam kondisi merasa agak lemah, dia akan memperkuat dari sudut yang lain gitu. Ketika PDI pergi gitu ya, dia narik lagi Nasdem mantu masuk ke dalam. Padahal sebelumnya Nasdem yang seperti diasingkan oleh Pak Jokowi gitu ya. Dan Nasdem juga dalam posisi yang lagi-lagi berpikir jangka pendek. Sebelumnya dia mengkantar Pak Jokowi dengan isu soal perubahan itu artinya berbeda dengan Pak Jokowi nih gue gitu loh. Tapi sekarang isu-isu perubahan sudah hilang semua ya kan. Bergabung lagi dengan Pak Jokowi dengan isu yang enggak jelas. Apakah mereka isu yang tentang perubahan atau isu yang kelanjutan, kita enggak tahu. Jadi kalau dari bacaan Anda Bang Ray, saat ini Anda melihat bahwa Pak Jokowi dalam kondisi yang kurang lebih lemah dan membutuhkan Nasdem untuk menarik lagi. Jadi peluangnya besar dong? Tidak hanya wamer mungkin. Nah, saya katakan ini soal jangka pendek kan. Ini kebutuhan Pak Jokowi untuk sampai Oktober agar stabilitas politik dia terjaga. Karena kalau pergi Nasdem pergi, PDI pergi, ada PKS di luar itu kan ada tiga partai politik. Yang itu artinya pipit-ipit di DPR-nya gitu. Nah oleh karena itu ya harus ditarik Nasdem cepat-cepat kan. PKB juga begitu loh, ditarik cepat PKB gitu. Nah karena Pak Jokowi udah tahu, enggak mungkin lagi beliau ketemu dengan PDI Perjuangan gitu. Nah Nasdem dengan ideologi, apa namanya, bukan ideologi sih, dengan prinsip ya perubahan itu ya berubah ke kiri, berubah ke kanan, ya ikut juga. Balik-balik ke situ ya. Nah kalau dibandingkan, satu sisi kan dengan Jokowi. Kalau perubahannya. Kalau dibandingkan nih Bang Reka, satu sisi dengan Jokowi, kesannya memang pertemuan yang lebih tertutup gitu ya. Lebih tidak terbuka. Kalau dibandingkan dengan pertemuan antara Surya Paloh dengan Prabowo. Ini jelas sekali kan, saling balas, saling berkunjung begitu. Kalau dibandingkan dengan kedua tipe pertemuan tadi, Anda membacanya seperti apa? Yang satu lebih diam-diam, yang satu lebih terbuka. Kalau dengan Pak Jokowi, ya kan kalau dengan Pak Jokowi ya tentu dibuatlah sesamar-samar mungkin gitu kan. Karena kan ada persoalan sebelumnya, di mana Pak Jokowi dengan Surya Paloh itu punya persoalan. Ingat loh ya, ketika Surya Paloh mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden, istilah jangan, apa istilahnya itu ya, jangan buru-buru itu loh dalam bahasa Jawa. Itu dikeluarkan oleh presiden. Iya itu, jangan dikeluarkan oleh presiden ketika ketemu dengan relawannya kan. Nah disitulah istilah itu pertama, salah satunya pertama kali muncul tuh. Ya istilah jangan buru-buru ya kan. Dan seterusnya penting menjaga stabilitas politik. Istilah Pak Jokowi saat itu gitu. Itu dilihat, dimaknai, karena beliau merasa sedikit agak kesal dengan langkah Nasdem yang mendorong Anies Baswedan sebagai calon presiden. Apalagi tagline, yang adalah perubahan. Sementara dengan Prabowo Anda melihat bahwa justru harus lebih terbuka untuk mendapatkan kursi tadi. Karena kan kepentingannya adalah untuk memberi pengertian kepada masyarakat bahwa Nasdem dekat-dekat saja ini dengan Prabowo gitu loh. Kalau dengan Pak Jokowi ya cukup lah, di belakang-di belakang dan sebagainya gitu. Karena nggak ada kepentingan yang bersifat jangka panjang. Jangka panjang pengertiannya 5 tahun ya. Yang ada jangka pendek sampai Oktober ini gitu. Oke, satu hal Bang Reh yang juga kita lihat adalah bagaimana potensi kedekatan Nasdem dengan kubu pemerintah ini. Apakah Anda melihat kedekatan ini akan membuat hubungan antara Suryapalo dengan PDIP dalam hal ini megawati ya? Akan semakin jauh dan menguntungkan siapa saja? Apalagi jelang pilkada Jakarta. Ya, saya kira kalau Jakarta mungkin akan ada titik temu kalau saya seingkali menyebut Kaisang akan masuk. Kalau Kaisang masuk ya Nasdem PDI bisa bersatu. Nasdem PDI bersatu kan bukan persoalan baru kalau di pilkada ya. Nah di pingkat nasionalnya juga kan mereka nggak ada masalah kan. Yang ada itu kan cuma benturan psikologik antara Pak Suryapalo dengan Ibu Mega. Dan benturan psikologik itu tidak dengan sendirinya beribas kepada institusi. Gitu kira-kira tuh. Institusinya bisa ketemu. Kan maktanya mereka sama-sama bersama dengan Pak Jokowi kan. Mengusung setidaknya 9 tahun terakhir ini. Sebelum PDI Perjuangan keluar kan. Nah yang ada itu memang ketegangan psikologik antara Ibu Mega dengan Pak Suryapalo. Tetapi keduanya juga mengerti bahwa ketegangan psikologik diantara mereka itu bukan berarti ketegangan institusional gitu. Baik, terima kasih Bang Ray. Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani sudah bergebung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang Bang Ray. Terima kasih.